Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, teman-teman Saya lagi ada di Medan, Kuala Nunga Dan dalam vlog ini Saya akan sharing kepada Anda tentang 8 cara bagaimana management efektif Untuk waktu yang Anda punya Anda tahu sendiri, kita punya waktu Sama-sama diberikan 24 jam Tapi kenapa ada yang positif, ada yang negatif, ada yang dapat, ada yang tidak dapat Nah hari ini, kita akan sharing kepada Anda semua 8 hal yang Anda harus lakukan untuk memiliki waktu yang efektif Yang pertama adalah membuat Tujuan jangka panjang dan jangka pendek Membuat rencana dalam sebuah rangkaian waktu dan target Itu akan membuat efektifitas waktu yang Anda punya Ini akan membantu Anda untuk mencapai goal-goal Anda Kemudian yang kedua adalah membuat daftar pekerjaan Setiap hari Anda melakukan to-do list To-do list Dan ingat, Anda harus menepatinya Ada banyak teman-teman di luar sana yang mau miliki daftar to-do list Tapi dia tidak melakukan tindakannya Mereka tidak menepatinya Jadi to-do list Dengan penempatan janji atas to-do list itu akan membantu kita untuk punya waktu Yang sangat efektif sehingga produktivitas bisa lebih baik Kemudian waktu yang kita buat Planning waktu yang kita buat Itu ditempelkan di tempat-tempat yang Anda bisa lihat Kalau di kantor Letakkan ini di depan komputer Anda Jadi Anda bisa melihat target-target hari ini Jadi setelah pagi Anda briefing morning Anda bisa melakukan to-do list hari ini Apa target yang ingin Anda capai Kemudian menghapus tugas-tugas yang tidak kepada tujuan utama Jadi ada banyak informasi yang masuk Kalau Anda tidak berani menegaskannya Untuk Anda fokus kepada tujuan utama Anda Maka Anda akan semakin banyak belok ke kanan, belok ke kiri Sehingga waktu Anda akan terbuang Kemudian yang terakhir adalah Belum yang terakhir, masih ada lagi yang lain Ada banyak catatan saya Jangan takut mengatakan tidak kepada orang lain Jadi tawaran-tawaran dari orang-orang yang tidak penting Untuk meja Anda jalan, hangout sana, hangout sini Ketika Anda berani mengatakan tidak Maka Anda akan kembali kepada on the track Target-target yang Anda mau Next Memberitahu kepada orang lain Untuk mendelegasikan tugas Anda secara benar Kepada orang yang penting Nah delegasi khusus kepada tindakan-tindakan yang low skill dan low impact Artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap target-target besar kita gitu ya Jadi yang kecil-kecil yang serutinitas bisa kita delegasikan Nyetir misalnya Itu kan low skill, low impact Itu berikan kepada driver Sehingga waktu Anda bisa digunakan untuk berpikir Mendengarkan audio-audio yang baik Sehingga Anda bisa mengatur rencana atau menambah rencana Sehingga Anda bisa punya ide-ide lebih hebat lagi Kemudian ketika Anda mulai lelah Anda harus mengatakan kepada diri Anda Apa pentingnya kegiatan ini untuk saya? Apa manfaatnya? Ketika Anda mengatakan atau bertanya seperti itu kepada diri sendiri Maka diri akan merespon ini penting Dan ketika ini penting diri akan mengatakan Yuk kita jalan lagi Dan yang terakhir adalah Jaga ibadahannya Orang-orang yang menjaga ibadahannya dengan benar Sholatnya tepat waktu Itu akan membuat efektivitas waktunya akan semakin baik Karena ketika kita beristirahat Ketika kita beribadah Kita sebenarnya sedang mengistirahatkan otak Tenang, cooling down Sehingga kita bisa mengatur plan yang lebih baik lagi Hati-hati pada waktu yang Anda punya Karena eranya semakin sempit Eranya semakin disruptif Banyak pengusaha yang bangkrut Banyak orang-orang muda yang hari ini Kejar-kejaran untuk membangun bisnis Kalau waktu tidak efektif maka kita akan sulit Terima kasih Silahkan subscribe dan like channel saya di Shaveh Fendi Motivator Terima kasih Sampai ketemu di acara-cara saya di Sluis Indonesia Salam sukses Unlimited